Intro Siswa sekolah artileri Kodik Kopsla Kodik Latal TNI AL Tuntas menggeral latihan menembak di lapangan tembak TPI Python sejak Senin 21 Maret 2022 lalu Sebelum menutup pelatihan tersebut Kamis 24 Maret 2022 Para siswa pelatihan itu melakukan bersih pantai bersama siswa SMK Keraksaan dan warga sekitar Komandan Kodik Kopsla Kodik Latal Laksamana Pertama TNI UC Budi Susanto mengatakan Tujuan sebenarnya adalah latihan penembakan Hanya pihaknya selalu membiasakan diri untuk menggelar bakti sosial yang bersinggungan dengan masyarakat Menurutnya jika lingkungan sudah dibersihkan maka ketika hendak melakukan latihan atau kegiatan apapun akan terasa nyaman Laksamana Budi Susanto menilai Sebenarnya pantai TPI Python bisa dijadikan tempat wisata Baik wisata keluarga ataupun wisata kuliner Karena itu ia berharap agar kegiatan resik pantai tidak hanya berhenti di situ Tetapi terus dilakukan sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat Dimanapun melaksanakan latihan praktek Yang bersinggungan langsung atau berbatasan langsung dengan masyarakat Kita perlu untuk memperhatikan lingkungan sekitar Perlu kita bantu Salah satu contohnya Membantu untuk bersih-bersih pantai Ini salah satu contoh Kalau lingkungan kerja kita bersih Indah Itu kalau melaksanakan kegiatan mau itu latihan praktek Mau itu kegiatan hari-hari kita ke kantor Mungkin di sini langsung dengan ada kantornya TPI Kita akan enak Segar udaranya Saya lihat memang Sudah bersih Tapi masih perlu lagi peningkatan Sehingga perlu kerjasama Kita tidak hanya kita dari kita ya dari TNI Tapi mungkin dari masyarakat yang lain Dengan bekerja sama dengan Bokok Pindah Kalau kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja Saya yakin semuanya bisa terwujud Karena semuanya itu dari mimpi Kalau perlu program ini Tidak hanya sampai di sini Perlu diprogramkan secara periodik Untuk pembersihan Saya yakin ini bisa dijadikan daerah wisata Salah satu contohnya Saya sudah cerita juga Ke TPI-nya Wisata kuliner juga bisa Membantu masyarakat yang ada di sini Rekonomiannya Meningkatannya pasti akan banyak nanti Saya ringgau untuk seluruh masyarakat pantai yang ada di sini Rasa peduli Peduli terhadap lingkungannya Disiplin Tidak perlu Sangat-sangat perlu disiplin Uang sampah tidak sembarangan Sudah banyak tempat sampah Tapi masih banyak juga yang Belum menyadari Aki kebersihan Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Dwi Joko Nurjaya Dimengucapkan terima kasih Atas resi pantai yang dilakukan TNI AL Menurutnya Kegiatan tersebut dapat membantu Peran Pemkap dan masyarakat Dwi Joko juga menyatakan Akan melaporkan usulan Dijadikannya TPI Python Sebagai tempat wisata kuliner Usulan itu akan disampaikan kepada PLT Bupati Probolinggo Timbul Prihan Joko Kami mewakili PLT Bupati Dan atas nama Pemerintah Daerah Masyarakat Kabupaten Probolinggo Menurutnya terima kasih Pada TNI AL Yang sudah membantu Peran Pemerintah Daerah Dan masyarakat Dalam rangka bersimpusi pantai Khususnya di Pantai Sumber Anjar Pahiton Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Komandan tadi Pantai Sumber Anjar ini bisa dijadikan Tempat wisata kuliner Ini menjadi Perhatian nanti Pemerintah Daerah Kami usulkan Kepada Bapak-Bapati Mudah-mudahan Wisata kuliner ini Bisa Terwujud Di Desa Sumber Anjar Laporan Zenul Rifan Tadatudit TV Bapak-Bapati Sub indo by broth3rmax